Contoh tuduhannya, dia suka mengafirkan, dia haus darah, dia anti mazhab. Padahal semua tuduhan ini paling cocok diarahkan kepada syia. Karena syialah yang seperti itu sebenarnya. Coba kita lihat, suka mengafirkan siapa lagi yang lebih parah pengkafirannya selain daripada syia. Sahabat saja dikafirkannya. Apalagi orang-orang seperti kita ini. Sahabat saja semuanya dikafirkan. Jadi ketika dituduhnya, da'wah Syih Muhammad bin Abdul Wahab, suka mengafirkan, itu maling teriak maling. Karena dialah sebenarnya yang suka mengafirkan. Haus darah, syialah yang paling haus darah. Hari ini hari berdarah-darah ini bagi syia. Di mana mereka memukul badannya sendiri, memukul-mukul mukanya. Karena itu bagian dari bentuk pengorbanan dan penghormatan mereka kepada Hussein. Yang telah mati terbunuh. Padahal dalam catatan sejarah seperti yang dikatakan Dr. Dasman tadi, yang membunuh Hussein sesungguhnya adalah orang-orang syia sendiri. Dan begitu memang fakta sejarah. Dalam kitab Al-Kawasim, Minal Awasim. Itu diceritakan memang seperti itu. Jadi ada distorsi sejarah yang luar biasa dalam persoalan ini. Yang ketiga apa? Anti-mazhab. Anti-mazhab, kalau dituduhkan kepada da'wah manhajj, da'wah fara ulama' salaf, ini sangat tidak benar. Karena mereka tidak membenci mazhab sama sekali. Mereka justru adalah orang-orang yang menghargai semua mazhab. Bahkan kita bisa mengamalkan mazhab mana saja, asalkan memang itu yang berlandaskan kepada hadis yang sahih. Hadis yang kuat. Mau mazhab Imam Syafi'i, mau mazhab Imam Malik, mau mazhab Imam Ahmad, mungkin satu persoalan dia berada pada mazhab Syafi'i, karena itu yang sahih, itu yang lebih kuat. Atau satu masalah yang berbeda, mereka berada pada mazhab Abu Hanifah, karena itu yang lebih kuat. Bukankah ini bentuk penghormatan kepada semua mazhab? Justru yang anti mazhab adalah syi'ah. Karena oleh orang syi'ah, mazhab itu justru hanya adalah syi'ah, mazhab syi'ah. Kalau seandainya ada orang yang berbeda dengan mereka, dalam keyakinan mereka, itu semua adalah menyimpang dan salah. Tapi karena mereka tak kiyah, mereka mampu menyembunyikan, sehingga kedustaan-kedustaan itu sering tidak nampak. Maka akan mereka lakukan terus itu. Akan mereka lakukan terus propaganda seperti itu. Menuduh, suka mengafirkan dan suka anti mazhab, klaim kebenaran, syi'ah lah yang klaim kebenaran itu. Mereka menganggap yang benar adalah apa yang datang dari dia. Sayangnya, sayangnya, klaim syi'ah itu banyak pula terprovokasi orang-orang muslim yang lain di Indonesia oleh klaimnya itu, sehingga mereka percaya. Apa bukti mereka percaya? Mereka juga menuduhkan hal yang sama. Coba tengok sebagian da'i-da'i kita yang kurang suka dengan seruan-seruan kembali ke Quran dan Sunnah. Apa tuduhan mereka? Suka mengafirkan? Anti mazhab? Haus darah? Klaim kebenaran? Mereka sebenarnya sudah menjadi corong syi'ah dalam persoalan ini.